Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Alfian Andri Maharani dengan NIME 22588 dari Prodide 3RMIK dengan dosen pengampu Ibu Lisdia Dewi Arini SSIMSI Disini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin ialah kumpulan kelenjari yang memproduksi zat kimia atau hormon Lalu, apa itu hormon? Hormon ialah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel menimbulkan efek visiologis badai sel kumpulan atau reseptor Fungsi sistem endokrin 1. Menghasilkan hormon untuk tubuh manusia 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh 3. Merangsang kekembuhan jaringan 4. Mempengaruhi metabolisme melemah dan protek Kelingkat endokrin yang pertama kita bahas adalah kelenjar pineal Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonik yang mengatur ritmo biologis tubuh Salah satu contoh dari ritmo biologis tubuh yaitu mengatur kapan kalian tidur dan kapan kalian bangun Kelenjar endokrin berikutnya adalah hipotalamus Hipotalamus sangat penting bagi sekreti hormon pada bagian hipofisis Hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon diantaranya adalah CRH DNRH dan TRH Kelenjar endokrin berikutnya ialah kelenjar hipofisis atau pituitari Kelenjar hipofisis disebut dengan master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain Hormon yang dihasilkan hipofisis diantaranya gonadotropin contoh FSH dan LH yang mengatur kelenjar gonad kemudian somatotropin atau GH untuk memasuk pertumbuhan kemudian ada kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak jenjal kemudian prokolaksin untuk merangsang produksi air susu kemudian MSH untuk merangsang pertumbuhan sel pembangunan zat warna kemudian anti-diurotik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali di jenjal dan ada oksitosin untuk meningkatkan kontraksi otot lolos otot rahim saat akan melahirkan Kelenjar endokrin selanjutnya adalah Kelenjar tiroid Kelenjar tiroid atau gondok menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitonin tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi sedangkan kalsitonin untuk menjaga pengorapasan tulang Selanjutnya adalah Kelenjar Paratiroid Kelenjar Paratiroid menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi untuk meningkatkan kadarizat kapur dalam plasma darah dengan cara satu meningkatkan penyerapan kalsium dari usus kedua reabsorpsi atau penyerapan kalsium dari ginjal Kelenjar endokrin selanjutnya adalah Kelenjar Adrenal Bagian korteks ginjal menghasilkan hormon aldosteron untuk meningkatkan reabsorpsi yang NA dari ginjal kemudian kortisol untuk mengatur konspres dan androgen dikubat testosteron Sedangkan bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau efinifrin berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah Hormon DHEA dihasilkan oleh Kelenjar Renal merupakan hormon steroid dan menghasilkan hormon seksual seperti ekstrogen dan hormon esokrin yang juga termasuk sebagai Kelenjar Exokrin adalah Pankreas Bagian Pankreas yang termasuk Kelenjar Endokrin adalah Pulau Langerhans Pada bagian Pulau Langerhans terdapat dua jenis sel yaitu sel alpha dan sel beta sel alpha menghasilkan glukagon yang mengubah glukogen menjadi gula darah sedangkan sel beta menghasilkan insulin mengubah glukosa menjadi glukogen selanjutnya adalah Kelenjar Timus Kelenjar Timus menghasilkan hormon Timus yang berfungsi sebagai mengaktifkan pertumbuhan badan kemudian mengurangi aktivitas Kelenjar Kelamin dan sebagai imunitas tubuh Kelenjar Endokrin selanjutnya adalah Kelenjar Testis Kelenjar Testis terlesak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis dan dibentuk oleh sel sel leidik menghasilkan hormon relaksin sebagai pengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin dan hormon testosteron sebagai pengatur pembentukan sperma Kelenjar Endokrin selanjutnya adalah Kelenjar Ovarium Kelenjar Ovarium menghasilkan hormon estrogen progesteron dan korpus luteum Hormon estrogen berfungsi sebagai menjaga fungsi otak menjaga masalah menopaus dan menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembabannya Kemudian hormon progesteron berperang dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur perkembangan otom dan ciri kelamin sekenyar wanita Kemudian hormon korpus luteum yang berfungsi sebagai satu membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya height dua membantu tubuhnya eterus ketiga membantu pertumbuhan payudara dan menjaga penyakit infeksi pada rahim atau endometrisis selanjutnya kita akan mempelajari patofisiologi sistem endokrin pada kelanjar hipofisis patofisiologi yang pertama ada akromegali yaitu penyakit yang muncul karena tubuh orang dewasa kelebihan hormon pertumbuhan atau growth hormon patofisiologi yang kedua ialah gigantisme pada anak yang merupakan gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar sehingga terlihat seperti raksasa kemudian patofisiologi pada kelanjar adrenal yang pertama ada maskulinitas pada wanita dewasa dengan tanda-tanda satu hirsutisme dua suara berat tiga otot lengan dan tunggai berkembang empat payudara mengecil dan kelima menstruasi mungkin terhenti patofisiologi yang kedua ialah pseudohermafroditis yaitu individu yang mengalami malformasi kongenital pada genitalia yaitu menunjukkan karakteristik pria dan wanita patofisiologi yang ketiga ialah pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas yaitu kondisi munculnya tanda fisik dan hormonal berupa terjadinya perkembangan seksual sekunder sebelum 9 tahun pada anak laki-laki patofisiologi yang keempat ialah penyakit adison yaitu gangguan yang terjadi karena kerusakan kelenjar adrenal yang menyebabkan produksi hormon steroid yaitu kortisol dan aldosteron berkurang beralih pada patofisiologi kelenjar tiroid yang pertama ada hipotiroidismo penyebabnya ialah autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid nah dampak dari hipotiroidismo ini berdampak pada timbunnya koiter tiroid atau pembekakan kelenjar tiroid nah dampak dari koiter tiroid adalah sedema dan kretinisme pertama kita akan bahas kretinisme apa itu kretinisme kretinisme adalah penyakit hipotiroidismo bawaan yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan kelainan pertumbuhan pada anak selanjutnya miksedema miksedema ialah suatu keadaan dimana kelenjar tiroid sangat sedikit menghasilkan hormon tiroid yang kondisinya sudah sangat parah kemudian patofisiologi pada kelenjar tiroid yang kedua ada hipertiroidismo yaitu kondisi dimana kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan nah sekarang kita akan bahas tentang patofisiologi pada kelenjar pankreas yaitu ada diabetes mellitus diabetes mellitus merupakan keadaan dimana seseorang yang tidak cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik kemudian kita akan bahas patofisiologi pada kelenjar gonad yaitu gangguan reproduksi pada wanita disini ada A minor yaitu gangguan siklus menstruasi pada wanita dimana menstruasi tidak terjadi sama sekali selama paling tidak tiga periode yang kedua ada sindrom pramenstruasi atau biasa kita sebut dengan PMS yaitu gabungan dari gejala gejala fisik dan psikologis yang terjadi selama fase sebelum menstruasi dan menghilang setelah menstruasi dimulai infeksi organ reproduksi yang pertama ada endometritis yaitu infeksi atau radang pada endometrium atau rahim meometrium atau otot rahim yang dapat terjadi sebagai kelanjutan infeksi pada cervix atau murud rahim atau infeksi tersendiri dan terdapat benda asing dalam yang kedua ada hipogonadismo yaitu berkurangnya atau menurunnya hormon seksual yang dihasilkan oleh kelanjar seksual sehingga mempengaruhi fungsi dan ciri seks dari kelamin baik pria dan wanita sekian video pembelajaran dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati